Tama hanya bisa membiarkan wanita tua itu berlutut di tanah dan memberi hormat. Baru setelah dia bangun, apakah Tama membuka mulutnya dan berkata, ngomong-ngomong apa Nona Isyana sudah turun? Thomas berkata, Tuan Renza, Nona mendapat perintah, mengatakan bahwa setelah Anda datang, silakan berkunjung ke halamannya terlebih dahulu. Tama awalnya mengira dia sedang terburu-buru, Isyana langsung turun dan mereka berdua akan pergi ke bandara bersama, tapi dia tidak menyangka Isyana ingin dia naik lebih dulu. Namun, dia tidak memiliki pemikiran atau pendapat lain, jika dia mengatakannya, dia harus melakukannya. Dengan itu, dia mengangkat tangannya ke arah mereka berempat dan melangkah ke lantai atas halaman. Saat ini, Isyana masih membuat teh di halaman. Sebelum Tama memasuki pintu, dia bisa mencium aroma teh yang berasal dari halaman, mengetuk pintu dengan lembut, dia mendengar suara Isyana keluar dari halaman, Tuan, silakan masuk. Tama mendorong pintu hingga terbuka, Isyana mengenakan kaos putih Gucci yang gemuk dan besar, dengan sepasang celana pendek cetak klasik Elvi, kaki menginjak sepasang sandal kulit Hermes, yang lebih mengejutkan adalah rambutnya disetrika menjadi gelombang besar, dia terlihat muda dan bergaya, tetapi juga dengan beberapa poin pesona. Dan Isyana yang berpakaian ini, saat ini sedang duduk di depan kompor untuk menyiapkan teh, gambar itu membuat Tama merasa sedikit tidak pada tempatnya. Saat ini Tama memang merasa terkejut, lagi pula Isyana dalam kesannya, selalu menjadi gadis cantik yang sangat klasik, bahkan jika dia mengenakan seragam sekolah atau kaos musim panas, sulit untuk menutupi keindahan klasik, dan sekarang gambarnya sangat kontras. Isyana melihat wajah Tama terkejut, dan mau tidak mau menggoda, apakah pakaian ku membuatmu takut Tuan? Tama tersenyum, memang aku tidak mengerti, ini sepertinya bukan gayamu. Isyana mengerutkan bibirnya dan tersenyum sambil menuangkan teh untuk Tama sambil berkata, lagi pula, pergi keluar dan menunjukkan wajah atau membuat penyamaran lebih aman. Ngomong-ngomong Tuan, aku punya beberapa pakaian untukmu, apakah kamu ingin ganti? Tama terkejut dan bertanya, kamu juga menyiapkan baju untukku? Isyana tersenyum dan berkata, penampilanku saat ini masih jauh berbeda darimu, kita berdua pergi bersama, aku khawatir itu akan membuat orang merasa sedikit tidak cocok. Tama tertawa dan berkata, dengarkan nasihat orang lain dan makanlah sampai kenyang, karena Nona telah menyiapkan semuanya untukku, maka aku akan mengubahnya. Wajah cantik Isyana memerah, dengan malu-malu berkata, Tuan, tolong ikuti aku. Tama mengikutinya ke kamar, Isyana kemudian mengambil tas belanja dari meja dan menyerahkannya pada Tama. Dengan lembut bertanya, apakah kamu membutuhkanku untuk melayanimu untuk berganti? Tama terkejut dan dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Isyana menganggukkan kepalanya dengan sedikit kehilangan, dan berkata, kalau begitu, Tuan naik ke atas untuk berganti pakaian, aku menunggu di bawah, jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk memanggilku. Tama berkata dalam hati dia bukanlah orang yang tertantang untuk membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak cacat, tetapi wajahnya dengan ekspresi tersenyum berkata, oke, kalau begitu aku pergi. Di lantai atas adalah kamar kerja Isyana. Kamar kerja dipenuhi dengan aroma ringan yang sama dari tubuh Isyana, sehingga orang mau tidak mau memiliki sedikit rasa vertigo. Tama tanpa sadar mengingat pengalamannya ketika dia terluka parah dan dibantu ke tempat tidur olehnya, dan tiba-tiba, ada perasaan luar biasa yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru mengeluarkan pakaian yang telah disiapkan Isyana untuknya dan bersiap untuk menggantinya. Saat pakaiannya dilepas, dia menyadari bahwa Isyana telah menyiapkan pakaian pasangan yang sama untuk dirinya dan dirinya sendiri. Pakaian di tangan Tama juga merupakan kaos Gucci yang diperbesar, celana pendek Elfi bermotif klasik, dan sandal Hermes yang sama. Isyana berpikir untuk menyamar sebagai pasangan untuk pergi ke kota Ye namun, Tama tidak terlalu memikirkannya, pria dan wanita keluar, menyamar sebagai pasangan relatif lebih masuk akal, kali ini mereka bisa lebih dekat dengan Victoria, tentu saja tidak boleh ceroboh, dan semakin berhati-hati akan semakin aman. Jadi dia segera mengganti pakaiannya dan berjalan menuruni tangga. Ketika Isyana melihat Tama menuruni tangga, bahkan alisnya melengkung membentuk lengkungan bahagia. Meskipun Tama sudah berumur 28 tahun, tapi bagaimanapun juga, dengan aura yang ditambahkan, dia tampak seperti anak muda berusia awal 20-an dan dengan pakaian yang relatif trendy ini, tidak ada yang akan mempertanyakannya jika mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Semakin Isyana memandang Tama, semakin dia merasa gembira di dalam hatinya, merasa bahwa mereka berdua yang mengenakan pakaian pasangan terlihat seperti rasa koordinasi yang tak terkatakan di mana-mana. Tama datang ke depan Isyana, melihatnya tersipu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Isyana, apakah pakaian ini disiapkan olehmu atau oleh Tuan Thomas? Isyana dengan malu-malu berkata, akulah yang meminta mereka untuk menyiapkannya. Berkata, Isyana buru-buru menjelaskan, aku pikir, kali ini denganmu pergi ke sana, bagaimana kemasan eksternal dari hubungan antara aku dan pria itu. Menentukan kemungkinan paparan, pikirkanlah, sepertinya, sepertinya masih lebih cocok untuk pasangan. Tama tidak terlalu memikirkannya, mengangguk dan berkata, kalau begitu, setelah kau dan aku keluar, kita akan bermain sebagai kekasih di depan orang luar. Isyana dengan ringan menggigit bibir bawahnya, dengan beberapa putaran dan belokan berkata, karena ini adalah pasangan, apakah kamu akan memikirkan nama yang cocok untukku? Nama yang cocok? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu menyebutnya? Isyana ragu sejenak dan berkata dengan wajah merah, aku melihat pasangan muda saat ini saling memanggil sayang atau baby, atau saling memanggil suami istri atau semacamnya. Tama dengan canggung berkata, ini, aku membiarkan kamu untuk menentukannya, kamu makan garam, lebih banyak daripada aku makan nasi, apapun yang menurutmu pantas. Isyana memutar matanya dan bergumam, Tuan, ini adalah perubahan hukum. Tidak, tidak, Tama tanpa sadar mengangkat kedua tangannya dan melambaikan tangannya, dengan sungguh-sungguh berkata, aku bersumpah aku tidak memiliki maksud ini, aku hanya merasa bahwa kamu memiliki lebih banyak pengalaman dalam semua aspek daripada diriku, aku di depanmu, aku tidak akan memamerkan keahlianku. Aku hanya akan melakukan apapun yang kamu katakan. Isyana cemas menghentakkan kaki lurus, dan malu dan malu berkata, meskipun aku telah hidup lebih lama, tetapi saya tidak memiliki pengalaman seperti itu. Di sisi lain, kamu telah menikah. Tama hanya bisa mendesah canggung, dan berkata, kami berdua lumpuh bertemu lumpuh. Sulit untuk dijelaskan, petik dua titik, kata-kata Tama menyebabkan alis Isyana bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu, tapi sengaja tidak bertanya lagi, malah melemparkan ini ke belakang pikirannya, dia tersenyum dan berkata kepada Tama, karena Tuan tidak dapat mengambil keputusan, maka biarkan aku yang memutuskan. Setelah mengatakan ini, dia memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, dan berbicara, kalau di zaman dahulu, maka aku harus memanggilmu suami, tapi sekarang tidak ada yang menyebutnya begitu lagi, dan Tuan dan aku berpura-pura menjadi pasangan, daripada suami dan istri. Jadi bagaimana kalau aku memanggilmu sayang, dan kamu memanggilku sayang? Setelah mengatakan ini, Isyana terengah-engah, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menatap Tama dengan khawatir, takut dia akan menolak atau tidak puas. Tama tidak merasakan apa-apa, berpura-pura menjadi pasangan, baju pasangan pun sudah lusuh, kini pemanggilan nama terasa biasa saja, jika dua orang harus dalam hubungan pasangan, keluar dan memanggil nama sepertinya tidak pantas. Jadi dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, sayang kan? Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.